bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar hari ini jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai non-access modifier final terhadap penerapannya pada sebuah kelas jadi seperti yang kita ketahui bahwa tipe non-access modifier untuk kelas kelas itu ada dua, yaitu ada final dan abstract pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan non-access modifier final terhadap sebuah kelas oke ke program yang akan kita buat nah disini saya akan membuat dua buah kelas tapi masih dalam satu file java yang sama sekarang kita coba membuat kelas ini public bukan public kelas kelas mahasiswa kelas mahasiswa dimana di dalam kelas mahasiswa ini terdapat satu metode metode konstruktor ya lebih tepatnya konstruktor jadi saya akan membuat sebuah konstruktor itu public mahasiswa sehingga nanti ketika objeknya dibentuk maka konstruktor ini akan secara implicit akan dieksekusi oke public mahasiswa kemudian kita akan menampilkan sebuah pernyataan saya adalah adalah mahasiswa ya dunia ini cuma ada dua maha yaitu mahasiswa mahasiswa kemudian lagi maha kuasa ya jadi peran mahasiswa terhadap perkembangan negeri ini kemajuan negeri ini itu sangat besar jadi kalau mahasiswa itu malas bagaimana negeri ini bisa maju oke kembali ke program disini kita sudah buat ya membuat sebuah kelas dengan konstrukturnya yaitu mahasiswa sebuahnya public kemudian di kelas main kita coba membuat sebuah kelas juga disini kita buat public eh bukan kelas maksud saya method ya public kita beri nama apa ya public apa ya moto ya ya moto saja lah biar cepat public moto ini kita menampilkan system dot system dot out dot println kami adalah agen perubahan perubahan kemana ya tentunya perubahan yang ke arah positif apa yang salah disini coba kita cek oh iya ini karena tidak ada void ya tidak perlu kemudian ya oke kemudian kita kembali ke method main nah disini karena karena kelas ini kelas ini method yang ada di dalam kelas ini adalah kelas static maka kita harus mendeklarasikan objeknya terlebih dahulu di main obj 1 sama dengan new main oke oke sampai disini kita sudah membentuk sebuah objek ya dari kelas main nah sekarang pada objek oriented programming kita mengetahui bahwa ada istilah inheritance ya atau pewarisan biasanya di dua kelas bisa mewarisi kelas lain nah masalah pewarisan pewarisan ini atau inheritance ini akan kita bahas di video berikutnya lebih detail ya jadi disini kita hanya akan fokus membahas mengenai penerapan non-access modifier final oke sekarang kita coba extend ya kita extend mahasiswa oke nah disini tidak ada error ya sama sekali oke jadi kelas main itu mewarisi metode yang ada di kelas mahasiswa ya seperti itu sehingga ketika objek ini dibentuk maka kelas mahasiswa akan ikut tereksekusi juga ya kira-kira seperti itu coba kita run apakah betul nah disini bisa kita lihat akan muncul saya adalah mahasiswa karena kita disini ketika objeknya dibentuk dari kelas main kelas main itu mewarisi apa yang ada di kelas mahasiswa nah di kelas mahasiswa ada sebuah konstruktor ya ada sebuah konstruktor konstruktor disini akan mencetak saya adalah mahasiswa jadi ketika objek ini dibentuk atau dieksekusi maka secara implicit metode ini juga akan dieksekusi seandainya kita menghapuskan ini mahasiswa stand-nya tidak akan ada output yang diperoleh namun karena kita extend maka ini juga akan ikut dieksekusi jadi ini inheritance ya istilahnya inheritance ada banyak lagi jenisnya nanti kita pelajari berlanjut kemudian disini kita coba mencetak memanggil metode moto obj1 dot moto sehingga yang akan tampil pada layar output ketika kita run adalah saya adalah mahasiswa kami adalah agen perubahan disini maunya kami kita ganti kami tidak rancur sekarang dimana posisi final dimana posisi final nah perhatikan baik-baik ketika saya menambahkan final disini maka akan muncul error di bagian extents mahasiswa kenapa seperti itu karena keyword final atau non-access modifier atau kelas final ini itu ketika kita tambahkan ke dalam ke sebuah kelas maka kelas tersebut tidak dapat mewariskan tidak dapat mewarisi atributnya ke kelas yang lain hingga ketika kelas ini kita extend terhadap mahasiswa maka itu akan muncul pesan error kita lihat pesan error adalah cannot inherit from final mahasiswa kenapa seperti itu karena ada keyword ini jadi posisi final itu ada di situ sama kalau kita sebelumnya mempraktekan di video yang sebelumnya sudah saya buat juga kita mempraktekan menerapkan final ini di atribut berupa variable nah ketika variable itu akan diisi dengan nilai yang baru itu sudah tidak bisa karena kita sudah mendeklarasikannya terlebih dahulu dengan non-access modifier final ya begitu pun dengan kelas ini nah kalau dia kasusnya ada kelas adalah kelas maka kelas ini tidak dapat menurunkan atau mewariskan apapun ke kelas yang mengextendnya dalam hal ini adalah kelas main oke nah jadi jika untuk menghilangkan error ini ya tentu kita harus menghapus final begitu tidak akan error ya atau atau disini ada final tapi ini nya di hapus tidak akan error ya jadi saya harap teman-teman bisa memahami ya sampai disini bisa memahami jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan jika penjelasan saya bisa membuat teman-teman paham atau menurut teman-teman video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati